By the way, abang bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, kak Ana bangun jam 5 pagi, emang gak dari kamar yang sama? Misalnya, misalnya HIP, segala lamanya. Sampai saya tes HIP. Ya bener. Yang bener, abang. Kerjaan asmi kelepanso sama Hotman. Kerjaan kalian tuh ngapain sih? Ya banget, di belakang kamera tuh kayak sama asmi-asprinya tuh bener-bener peduli. Orang ini, asmi ini, saya tidak pernah bawa ke arah yang negatif. Kamu tau gak aku kasih bulanan 75 juta? Dulu-an atau belakangan? Selalu belakangan. Hai guys, jumpa di comel Celote Melani. Aduh aku seneng sekali ya. Ini ada rumah baru kami, rumah barunya aku disini. Lucuk ya, lihat warna-warnanya. Cuma satu kurangnya. Udah keren, tamu-tamunya keren, tidak ada sentuhan laki-laki disini. Rasanya kering sekali gitu loh. Ibaratnya Jakarta lagi musim hujan. Aku tuh udah 3 bulan musim kemarau. Kering dah, ibarat tanah udah retak-retak guys. Tapi ini adalah laki-laki yang, you know what? Ini fun fact. Gue lebih sering menghabiskan waktu sama dia dibandingin sama suami gue sekarang. Walaupun dia seusia dengan ayah aku. Please welcome on comel Celote Melani. Ini dia Hotman Bari. Ih males banget ya. Males, tiap hari lo lagi lo lagi ketemu sama gue bang. Ya tapi gue gak kebagian loh. Kebagian apaan lo, gila deh. Kebagian cinta lo. Kebagian cinta. Abang, tiap hari, hampir tiap hari kita ketemu ya. Tapi gue tuh amazed dengan energy lo. Jujur aja. Kenapa? Kita syuting, gue sama abang lagi punya program baru betul ya bang. Ya. Di TransTV, namanya The Hotman ya. Abis itu abang masih jalan lagi ke Holy Wings segala macem. Sedangkan usia abang kan sudah 60. 32. 32. 32 dikali 2 ya kan. Tapi lo tuh sebenernya kayak sekarang. Honestly. Are you tired now? Honestly. Ya tadi malam, tadi malam saya sudah habis syuting seharian. Tadi malam pulang dari Holy Wings jam 2 subuh. Terus tidur 3 jam bangun. Habis jam 7 kerjain kantor. Udah menumpuk dokumen kerjain dokumen perkara. Ya. Terus tidur lagi. Ya. Tapi gak bisa tidur. Akhirnya renang, 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 renang. Lu tidur jam 2. Lu bangun jam 6. And then lu renang? Ya begitu mulai ada matahari saya renang. Gak masuk angin bang? Enggak. Karena udah kebiasaan saya. Biasanya saya renang itu jam 5 subuh. Udah habis itu istri bangun. Disediakan serapan. Ya udah. Habis itu kerja lagi. Jadi abang bangun duluan atau kakak anak bangun duluan? Selalu saya duluan. Saya selalu juara. Selalu abang duluan. Jadi lu abang tuh kalau bangun jam 4 pagi? Normalnya saya bangun itu dari dulu jam 3 subuh. Jam 3 subuh abang udah bangun. Karena waktu krisis moneter keuangan tahun 98. Ya. Semua perkara pilot hampir semua aku yang pegang. Semua kolomera aku yang pegang. Jadi tiap hari saya harus bersidang. Wow. Karena tiap hari saya harus bersidang. Jadi harus bangun subuh-subuh untuk bikin pembelaan. Oke. Akhirnya lama-lama jadi bawaan biologis. Kebangun. Kebangun. Ya. Jadi saya tidur jam berapapun selalu kebangun jam 5 atau jam 6. Paling lambat. Paling lambat. Oke. Istri ke anak kalau bangun jam berapa? Dia selalu bangun jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5 dia beres-beres. Terus ada dua tugas dia pertama. Apa tuh? Ada tiga dia mandi. Ya. Kemudian ditanyai jas warna apa hari ini. Karena itu perlu untuk matching colornya semua. Lihat nih. Nah tadi pagi dia yang milih ini. Saya hanya bilang saya mau pakai jas mana. Begitu saya tentukan ini. Ya. Langsung. Nanti dia yang milih ini. Kalau sepatu saya yang milih tentu. Ya. Yang kedua serapan. Ya. Ketiga dia mandi. Ya habis itu jam 6 dia selalu tank pergi olahraga. Di komplek. Dua jam jalan pagi. Oh jalan pagi kak Ana. Habis itu nggak ketemu aku lagi. Oh. Karena lu berangkat langsung kerja? Aku nggak berangkat. Atau ngopi atau kemana gitu. Ya. Luar biasa. By the way abang bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kak Ana bangun jam 5 pagi. Emang nggak dari kamar yang sama? Kadang. Iya sama kadang nggak. Karena. Karena. Di kamar tiru kita itu kan banyak. Ya. Waktu Corona itu kita terbiasa. Masing-masing harus satu orang satu sendiri. Sehingga lebih aman kan. Apalagi saya kan paling sering. Banyak keluar ya. Banyak keluar. Jadi demi keamanan bersama gitu. Oh. Jadi abang sekarang. Bukan karena berantem. Bukan berantem. Jadi abang sekarang tidurnya. Sekarang bareng nggak sama kak Ana? Kadang bareng, kadang pisah. Oh karena pisah? Lebih seneng bareng apa lebih seneng pisah? Lebih seneng pisah. Kenapa? Saya nggak bisa tidur kalau ada orang lain di samping. Yang bener lu bang? Nggak bisa nyenyak gitu? Nggak bisa nyenyak. Oke. Makanya kalaupun saya misalnya. Ya karena sesuatu hal nyenyak di hotel dengan seseorang. Oh. Eh jangan ketawa loh. Hahaha. Dia mau karena sendiri kan tuh? Ya. Saya selalu berusaha untuk cari double bed. Oh. Ya. Oh jadi justru nggak satu tuh? Lebih suka double bed. Kan saya sudah bekerja deng 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 deng. Ya udah. Habis itu kan udah acaranya tidur. Udah. Bobo sendiri-sendiri tuh. Tapi bang ya. Banyak yang bilang sekarang Hotman Paris itu jauh lebih kurus. Lu merasa nggak bahwa abang sekarang badannya berkurang? Ya saya merasa karena saya sempat dari mulai Januari itu saya mulai curiga. Apakah karena saya sakit atau tidak. Betul. Terus saya cek semua medikal ke rumah sakit ternyata nggak ada kelainan. Sekarang saya baru sadar itu karena saya sering ke Holy Wing. Dan sebagai salah satu pemilik pemegang saham. Ya tentu kan kita ada rapat di sana tapi berakhir dengan dansa-dansa dengan cewek. Dan kalau di Holy Wing itu dari jam 4 sampai jam 2 subuh. Ya. Berarti 6 jam. Dan 6 jam itu bergerak. Kardio lah itu ya kan. Kardio. Deng 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 gitu kan. Akhirnya malah bagus jadi olahraga gitu kan. Ya ya ya. Jadi pelan-pelan aja jadi makin langseng gitu. Oh. Saya sekarang coba lagi gemuk dengan makan segala macam. Iya. Demi kesehatan. Tapi lu justru concern saat lu mengurus tiba-tiba. Abang justru takutnya penyakit. Ya saya takutnya ada apa-apa gitu loh. Bahkan sempat jangan-jangan ada penyakit lain gitu loh. Misalnya. Katanya misalnya HIP segala macam. Sampai saya tes HIP. Ya bener. Yang bener abang. Lu cek HIP bang. Ya dan negatif. Kan lu aja dong dites kan. Sampai saya cek semuanya. Ya. Abang kan kelihatannya kalau menghadapi lawan politik dan segala macam. Yang nyinyir-nyinyir kata abang kalau di Instagram. Apalah musuh-musuh abang. Keliatannya Hotman Paris nggak pernah takut. Tapi sebenarnya sama penyakit. Penyakit. Lu takut nggak kalau lu tuh satu hari kena penyakit? Ya. Yang macam-macam. Ya karena kalau melawan musuh. Ya. Kita tahu kelemahan kita. Oh. Kita tahu kehebatan kita. Ya. Karena saya merasa tidak bikin kesalahan. Ya. Makanya saya tidak pernah takut. Oke. Misalnya belakangan ini. Ya. Banyak ada oknum advokat mengatakan bahwa. Dansa-dansa itu tidak sesuai dengan kodeti advokat. Advokat. Itu apa kaitannya kodeti. Karena kalau saya berdansa di Holy Wing kan bukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai advokat. Tapi sebagai pemilik bar gitu loh. Oh. Dan sebagai pemilik bar. Diskotik. Saya berhak untuk promosikan saya punya usaha gitu. Oke. Ya. Ada di situ saya yakin. Walaupun mereka bikin Youtube lah. Konferensi Pes. Ya. Gua cua yakin aja. Saya yakin. Tapi kalau penyakit kan kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi kalau abang pulang dari Holy Wings. Jam 2 pagi. Abang sebelum tidur kan. Pastikan abang ada waktu sendirian tuh. Kayak berpikir-pikir lah kadang-kadang otak gitu kan. Ada nggak kadang-kadang perasaan abang tuh ada khawatir kalau sakit. Karena abang usia udah 62 dengan aktivitas yang full. Terus melihat banyak teman-teman yang tiba-tiba sakit. Ada nggak ketakutan seorang otak? Saya tidak terlalu takut kesana. Saya justru takut. Kok apa akhir dari hidup ini? Itu yang saya khawatirkan. Artinya apa? Kok udah punya semuanya? Ya. Terus begini-begini aja gitu loh. Terus apa sih tujuan kebahagiaan itu? Apa tujuan banyak duit? Kok ya tetap aja kita makan bubur ayam pagi. Kadang pesan bakmi mie ayam nggak ada beda aja sama supir taksi. Oke. Masih juga gitu loh. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan bagaimana caranya untuk bahagia benaran di hari tua. Dan itu sering saya pikirkan. Apalagi kalau saya melihat di mall misalnya tiba-tiba ada orang, ada laki, bapak-bapak udah dipapah sama anaknya. Saya pikir one day, one day I will be like him. Semua orang begitu kan? Iya. Itu yang saya. Makanya dulu saya tahun, sejak tiga tahun lalu saya sempat kepikir untuk resting sebagian besar waktuku di Bali. Makanya saya banyak beli villa di Bali. Tujuan saya, saya adalah tipe orang yang tidak bisa murni bersantai. Harus occupied terus ya? Iya harus occupied. Jadi sekarang Holy Wing itu adalah bersantai tapi make money. Bersantai make money ketemu relasi bisnis dan ketemu cewek-cewek cantik, kenalan baru. Setiap malam kita berkunjung, minimum yang berfoto ke saya itu bisa 30 orang. Dan dari 30 itu pasti ada 5 yang cantik yang kasih nomornya. Gitu loh. Gitu loh. Gak, jadi itu gini. Kalau orang kan makin tua nyari tempat yang bikin happy ya bang. Ada orang ngeteh, duduk atau ke puncak, ke pantai. Jadi Holy Wing sih itu kalau orang bilang, gila Watman udah tua masih ke Holy Wing. Itu tempat kalau santai ya? Itulah, itulah tempat yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi bang kalau gue boleh tanya, aku kan berteman saat udah mendampingi, abang tuh udah 4 tahun lebih ya bang. Ya. Dengan mobil sport yang banyak banget, ruko-ruko di Kapagading hampir semua. Ya. Bang Watman Paris, belum lagi di Langham ya. Ya. Segala macem di Vila di Bali. Are you happy? If I have to ask you right now. Bang Watman, di usiamu yang sekarang, apakah abang sudah happy? Saya sebenarnya sudah happy tapi not maksimum ya. Oke. Belum maksimum. Saya kepikir, makanya saya selalu tak, kebahagiaan yang maksimum itu apa sih? Apakah benar kalau kita murni menikuni agama? Ya. Ya, apakah benar kalau berdoa terus bisa jadi bahagia? Tapi di satu pihak, saya juga manusia normal. Lihat cewek cantik juga masih butuh gitu kan? Ya. Jadi kalau menikuni agama, tapi juga masih sana-sini sama cewek kan gak kelok kan? Sama aja. Itu selalu menjadi pertentangan terus gitu. Makanya sekarang ini, sambil menunggu apa kebahagiaan sebenarnya, saya padukan. Tetap kerja, tetap santai, tapi santainya pun yang make money gitu lah. Kalau satu sampai sepuluh masih dalam tarap tujuh. Baru tujuh? Ya, baru tujuh. Walaupun mobil sport sudah berjajar. Saya tidak bangga lagi bawa mobil sport. Saya, lihat aja saya. Walaupun mobil sport banyak di garasi saya, saya hanya pakai Lexus terus. Yang lainnya banyak di garasi, jarang gua pakai, tanya aja dia. Ya. Dan anak-anak saya juga cuek, gak ada yang pamer mobil sport. Makanya orang yang suka flexing-flexing itu adalah orang-orang yang baru punya gitu loh. Saya udah puluhan tahun, saya jadi orang kaya gitu loh. Tapi kan lu juga sering flexing bang. Ini mobil gua, tapi kan yang punya lu sendiri kan. Justru mereka tuh nyontok lu bang. Saya tidak pernah flexing dengan memamerkan mobilnya. Tapi? Itu mobil di situ, tapi misalnya lagi bicara tentang kopi joni, bicara tentang perkara, tapi ada mobil di situ. Kalau yang kayak Indra Keni kemarin itu kan bawa duit ke pesawat. Bawa duit ke pesawat satu koper. Sebut merek aja santai semuanya. Ya gak apa-apa. Ya udah, ya gak apa-apa. Udah fakta kok itu. Bawa duit itu. Saya gak pernah gitu. Oke. Saya gak pernah pamer harta. Kalau ditanya, saya jawab. Abang, mungkin gak? Can you live without this all us presexy girls? Itu pertanyaan yang tepat karena begini. Waktu Prabowo mencalongkan, setiap dia mencalongkan diri jadi presiden. Ya. Saya khawatir kalau dia menang. Saya bakal dipanggil jadi menteri. Karena dia adalah klien saya udah 30 tahun. Ya. Keluarganya. Dan pernokannya selalu bilang, karena tahu kualitas saya selalu bilang, Om nanti jadi menteri ya kalau Om menang. Ya. Itu adalah pertanyaan yang sangat menakutkan. Karena akan saya bilang no. Kenapa? Not my life. Saya gak bisa hidup dengan formalitas begitu. Hidup a little bit munafik gitu loh. Menjaga image lah ya. Menjaga image. Saya maunya apa adanya. Apa adanya hidup bebas gitu loh. Walaupun bukan dalam arti bebas yang negatif sekali gitu loh. Jadi. Jadi kalau dibilang, can you live? Ya mungkin enggak. Karena itu adalah bagian dari kesenangan saya gitu loh. Apakah itu yang orang bilang. Di usia 62 tahun Hotman Paris masih bisa syuting acara TV. Masih bisa podcast. Masih bisa membela orang-orang dengan konsultasi gratis dan segala macam. Holy wings masih jalan. Apakah si cewek-cewek yang ada di sekitar abang ini. Yang jadi aspri ataupun yang cewek-cewek lepasan. Ini justru memberikan amunisi jadi abang jadi sehat. Ya part of the part of apa memberikan having a good time gitu loh. Membuat suasana lebih indah. Oke. Teman berkomunikasi. Masa saya pergi. Masa saya pergi ke Holy Wing dansa bawa cowok. Masa bawa diantar gue dikira homo. Ya kan. Apalagi kan Holy Wing sekarang ada 36 outlet. Ya. Kadang kesini, kadang ke Bandung, kadang ke BSD. Masa gue ke Bandung naik mobil sendirian. Dan istri saya notaris PPAT bukan tipe begitu. Dia nggak menjiwai begitu. Ada rokok aja dia sudah langsung muntah gitu loh. Jadi memang beda-beda gaya hidup. Tapi kenapa harus gonta ganti banyak banget bang? Kenapa nggak cukup misalnya 2-3 aspri aja? Saya selalu suka hal tantangan baru gitu. Hal tantangan baru. Lu tuh gampang bosan ya bang? Nggak gampang bosan. Kalau memang sama-sama cocok ya nggak bosan. Buktinya pernah pacaran 6 tahun kan? Ya benar itu. Artis itu kan. Itu kan berarti lu cukup setia dong. Ya kan? Saya pada dasarnya, gini loh. Semua laki-laki pada dasarnya setia kalau cewek itu bikin kamu betah. Itu kuat dan hormat. Itu betah. Ya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita betah. Ya nggak akan mungkin lah. Kalaupun pindah ke lain hati itu hanya sebentar. Pasti akan kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ. Oke. Ya saya mau cerita. Saya pernah jatuh cinta sama seseorang. Ya. Yang cantik banget. Yang ternyata backgroundnya adalah OpenBO. Wow. OpenBO. Wow. Dan kemudian juga pernah disimpan sama orang. Tapi karena dia buat. It's not about sex. Karena dia teman yang cocok. Ya tetap aja gue jalanin gitu. Padahal lo tau dia OpenBO? Tau. Sebelumnya. Ya cerita. Ya cerita. Berarti kan bekas-bekas orang gitu. Bahkan ya. Bahkan waktu. Kalau dia duduk sama saya pun. Germo-germo masih tanya. Mau kerja nggak hari ini. Wow. Itu loh. Lu nggak mahlubang. Bahwa cewek misalnya. Kan namanya. Lu kan punya nama besar gitu. Ada nggak perasaan malu atau perasaan gimana gitu. Terganggu gitu. Pertama kan nggak tahu bahwa dia itu OpenBO. Nggak ada yang tahu kan. Kedua. Aku adalah tipe yang sangat pede. I don't care apa kata orang. Itu loh. I'm sorry that I have to ask this bang. Karena ini banyak sekali yang tanya. Bang dengan lu punya cewek-cewek banyak dan segala macam. Deep down inside of your heart. Ada nggak perasaan takut dosa juga? Ada nggak seperti itunya? Semua manusia laki-laki takut berdosa. Tapi saya jauh lebih bersih dari teman-teman saya. Pengusaha-pengusaha yang penampilannya seperti singke-singke. Penampilannya sangat polos. Yang tiap hari minggu bawa istrinya berdoa. Tapi sebenarnya mereka lah yang nyimpen cewek-cewek di apartemen. And nobody knows. Istrinya nggak tahu karena memang penampilannya kalah. Dan itu teman saya semua. Ya artinya mereka silent tapi saya kan. Saya kan sebagian besar kan memang bukan untuk gitu kan. Saya kan tidak sekarang. Dengan saya punya banyak asli langsung. Trans TV. Langsung dibikin apa. Acara khusus untuk itu. Berarti kan ada daya tariknya kan gitu. Oke. Cewek yang kaya apa yang bikin hotman betah? Oke. Pertama yang komunikasi cocok. Kita ngomong nyambung. Itu chemistry yang nyambung. Oke. Itu terutama. Kedua tidak tomboy. Jelas yang tidak agresif. Oh tidak agresif. Tidak agresif. Tidak tomboy. Tidak tomboy. Tidak coklat kulitnya kayak lo. Gila pas banget gue semua. Udah agresif. Tomboy. Coklat. Pasalnya semuanya gue. Iya kan? Iya iya. Harus putih ya? Ya itu putih itu sebenernya. Oh tapi kak. Si kakak kurutnya coklat kayak gue. Putih sebenernya ada sih. Oh sebenernya putih. Iya. Banyak olahraga matahari. Oh. Jadi itu cewek harus putih gitu ya? Itu biasanya. Sekarang asli udah berapa jumlahnya bang? 24. 24. Itu nomor 20 sama nomor 3. Dan lo apal ya bang. Ini nomor ini nomor sekian. Abang tuh apal ya? Hapal. Kadang lupa sih tapi hapal banyakan. Lupa nama tapi gak terasa? Oh. Rasa. Have you sometimes ever felt guilty with your wife? Yes. Inside your heart? Yes. Oh iya? Iya. Semua laki-laki yang berhubungan dengan wanita lain. Inside his heart pasti merasa bersalah. Itu udah pasti. Makanya. Kalau istri kita ngomel. Iya. Kita tidak balas ngomel. Tidak tahu diri. Jadi kalau kakak ngomel abang diem aja? Diem aja. Kayak tadi pagi misalnya. Iya. Dia kan jam 5 selalu mandi di kamar tidur saya. Dia sambil. Dia tahu begitu dia mandi. Gue pasti kebangun karena suara airnya kan. Iya. Sambil dia. Saya masih ke tidur. Udah ngomel. Dia udah tahu. Iya. Keluar malam lulu. Keluar malam lulu. Keluar malam lulu. Tapi dia cemburu nggak bang? Apanya? Kakak sampai sekarang masih ada cemburunya nggak? Dia itu tidak pernah mengatakan cemburu. Oh nggak pernah ngomong? Ya. Paling. Paling suka ngomong gini. Kelakuan. Dasar atau malu. Hahaha. Atau kadang-kadang teman-temannya kan. Istri saya kan notaris. Iya. Jadi temannya banyak. Jadi mungkin sering dikirimin sama teman-temannya foto-foto saya di Instagram. Iya. Gitu. Kayak gitu-gitu ya. Will you stop at some point? No. I will never stop as long as I'm happy. Wow. Dan itu tidak terlalu, tidak terlalu mencelakai nama baik keluarga saya. Oke. Dan saya hanya perlu saya bilang. Saya melakukan, kalau dihitung sepuluh, satu persen sampai satu persen. Kesalahan saya hanya sepuluh persen. Dibandingkan dengan suami-suami orang lain. Saya mengatakan banyak benar yang sudah kesalahannya tujuh puluh persen. Karena, karena mereka itu punya pasangan masing-masing di luar. Ya. Nobody knows. Right. Tapi ada satu statement dari Putri Abang Felicia. Which is I think your favorite one. Karena Putri yang the only one kan. Iya. Kalau cowok kan ada dua. Felicia pernah kasih statement di cerahatu TV bilang katanya. Nanti kalau aku sudah menikah. Biar Bapak tahu bagaimana kalau aku misalnya one day dimainin sama cowok. Gimana rasanya kalau cowok tuh mainin cewek. Ya itu, itu saya paham itu. Tapi, itu tidak relevan untuk keluarga saya. Karena saya tidak mainin keluarga saya. Saya justru percaya nggak sih? Saya kalau misalnya habis jual properti puluhan miliar pun. Saya kadang-kadang buru-buru nggak pernah masuk ke rekening gue. Langsung. Tanya istri. Mana rekening gue masukin. Bahkan kadang-kadang. Sudah berapa puluh luku saya jual. Masuk rekening dia. Pas akhir tahun. Kok banyak benar sih? Kok gue nggak tahu gitu loh. Jadi semua ke kakak? Bukannya semua. Artinya tidak ada batasan. Tidak ada. Tidak ada batasan. Tidak seperti suami orang lain. Langsung. Bahkan nafkah istrinya pun. Tidak dikasih. Tidak. Ini nggak. Ratusan beli ada uang di rekening istrinya saya. Oke. Itu murni uang saya. Dan Abang bilang. Walaupun aspis sampai 26-30 nanti tidak akan pernah yang namanya Khotman akan menikah dua kali. Kalau itu sudah prinsip. Tidak akan pernah menikah. Itu sudah pasti. Karena. Ya. It's not about moral. Ya. Saya sudah ngalami. Kalau kamu. Ya. Sudah terikat dengan seseorang. Ya. Kamu akan menjadi beban seumur hidup kamu. Ya. Jadi setelah kemarin yang dulu pacaran. Hampir kepikiran kan. Abang pernah ceritakan. Hampir kepikiran sebenarnya pengen nikah dong. Benar. Ya. Karena fall in love benaran. Artis itu kan. Ya. Kita nggak perlu sebut namanya gitu. Orang udah tahu. Satpam. Satpam dirian juga tahu. Tapi setelah kejadian itu. You learn the lesson. Jadi nggak pernah lagi. Benar. Did Ka Ana cry a lot? When that time. The whole time. Six years Abang in relationship. Karena kan beda. Kalau aspri kan lepasan. Ya kan. Enggak. Karena. Kalau saya tinggal bersama dengan cewek itu. Terus sekali seminggu dia istri. Mungkin istri sedih. Ini nggak. I almost every night go home. Pulang selalu. Saya nggak pernah tidur di luar. Selalu pulang. Kalau sampai pun pulang terlambat. Ya. Saya usahakan. Jam 4 subuh pulang. Agar anak-anak belum bangun. Jadi nggak dilihat bapaknya baru pulang. Sebagai playboy gitu. Oh. Emang pacar kami nginep sekali-kali. Pengen kayak pasangan lain. Oh itu pernah saya alami. Iya kan. Pas mau pulang langsung dibilang. Emangnya gue pelacur. Nah iya kan. Aku mau tidur bareng gitu. Pernah kan? Saya udah bilang tadi. Pas mau pulang. Emangnya gue pelacur. Ya terpaksa. Terpaksa malam itu nginep. Tapi kaki gue agak mataran terus. Karena nggak biasa. Beban gitu loh. Nggak biasa. Jadi ribet kan jadi beban kan. Itu lah. Itulah contoh beban. Iya. Jadi emang udah pokoknya satu. Sekali seumur hidup. Pernikas seumur hidup aja. Oke. Baik. Kita sekarang akan invite. Ini dua orang Aspri. Aspri nomor 20. Sama Aspri nomor? Nomor tiga. Oke. Nomor tiga. Silahkan. Oh nomor tiga sih baby. Silahkan. Ada baby dan intan. Silahkan boleh. Satu di sebelah sini. Satu di sebelah sini. Oke. Sebelah sana satu. Oke. Kalau yang ini kronologis ketemunya. Gue tau nih. Ya. Ini lagi syuting The Hotman. Tiba-tiba. Kayaknya lo emang udah gincer pengen jadi Aspri nya abang deh. Emang udah gincer. Tuh. Oke. Perkenalkan dulu namanya. Dan juga ketemu sama Bang Hotman dimana. Dan lo Aspri nomor berapa? Yuk. Nama aku intan aku ketemu Bang Hotman itu di salah satu mall yang ada kayak apa. Di Transmart? Ya di Transmart dulu. Abang lagi syuting. Tapi udah chatting sebelumnya ternyata ya. Iya. Oh. Terus memang lo sengaja. Sorry waktu di DM janjian gak sama abang? Enggak janjian sih. Terus emang berarti kamu tau abang lagi syuting. Liat di Instagram nya. Kamu ngejar ke situ? Sebenernya gak ngejar sih. Karena ada kayak manajemen di MKF itu. Barang aku waktu itu eh ada Hotman nih di Transmart. Lu mau ikut gak sekalian ketemu Hotman gitu. Terus abis itu ya udah yuk aku ikut aja. Nah ternyata ketemu beneran. Akhirnya kita. Aku dijadikan salah satu Aspri nya. Ya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Gua rasa lu sama Felicia juga Tuan Felicia kali ya. Iya gak sih bang? Lu berapa sih umurnya? Dua-dua. Dua-dua Felicia berapa? Dua-dua. Lebih Tuan Felicia. Tapi kan lu kan berdua. Lu tau gak nih ketemunya. Kan gua liat dengan mata kepala gua. Itu ada kaca. Lu tau kan sih Transno. Yang buat salju-salju. Kita lagi sorting. Tiba-tiba abang tuh menghilang. Ada kaca tebel banget. Mereka diantara kaca itu tukar nomer telepon. Coba lu bayang kayak ABG ngasih resep kan. Ini berdua nih kunyuk-kunyukan kesel banget gue. Jadi kan kalo dia lagi asik kan proses shooting kan berhenti kan. Berarti sebenernya saat itu lu udah emang mau ngincer pengen ketemu sama abang dong. Bener. Jadi lu asik nomer? 20. 20. Namanya Intan. Dari Surabaya? Dari Surabaya. Sebenernya aslinya dari Bondowoso sih aku. Bondowoso. Oke. Kerjamu apa sebelum jadi asik? Sebelumnya ada modeling juga. Terus ada jadi agent asuransi. Oke. Kalo baby asik narut bapak sayang? Tiga. Oke. Baby ini udah cukup lama nih dan sering banget dampingin abang. Iya. Kamu ketemu dimana sama abang Hotman? Aduh. Oh dirapiin dasiknya. Rapiin dulu ya. Oh dirapiin dasiknya. Oh diri ganteng. Dari ganteng. Kalo baby ketemu dimana sama abang? Aku ketemu di ngopi ya kita ya di kelapa gari. Sebelumnya udah chat. Oh pertama engga kamu jual madu. Aku jual madu. Madu itu lah ya kok nalai. Astaga. Jadi abang itu customer aku. Dari jual madu sampe mau dimadu ntar. Oke. Tahun berapa ketemu pertama? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu jual madu. Ya bang. Aku pesan madu karena aku udah mau corona atau apa ya? Iya lalu. Jadi pesan madu. Gua liat bagus. Madu yang viral itu? Iya. Terus. Aku gatau siapa dia gitu loh. Sebenernya tuh. Tapi tiba-tiba. Dari chattingan. Eh WA. Tiba-tiba dia kirim foto dia lagi di. Di sungai. Di Bogor. Terima teman-temannya. Aduh gila. Bohai banget. Iya. Iya. Ternyata abang ada. Bohai banget gitu kan. Ada kenangan di sungai. Dan terus. Terus. Dulu gua sama artis itu pernah disitu. Di sungai itu juga? Sama? Iya. Terus akhirnya ketemuan. Akhirnya. Lama gak ketemu. Akhirnya. Saya DM-DM dia. Gak mau. Oh gak respon. Gak respon. Terus. Tapi untuk lebih spesifik ketemu. Kiara-sara dia gak mau. Ternyata belakangan gua tahu. Waktu itu masih ada si. Si apa si. 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 ada lakinya begitu putus langsung mau ketemu ya begitu putus saya nggak tahu putus tiba-tiba gua deh tiba-tiba suatu saat gua sampai selagi kok tiba-tiba bilang iya mau ketemu wawah langsung kayak bersambut akhirnya jadi dekat dan saya tahu ternyata waktu itu dia lagi jomblo jadi ketemu pertama kali di kopi Iya berlangsung ketemu di MKG langsung suka nggak kan maksudnya gini kadang-kadang foto ada filter apa segala macem abang suka nggak saya langsung suka karena begitu lihat fisiknya wah ini oke banget gitu Oh cucok banget kayak banget ini bagaimana ketemu dengan kakeknya langsung suka aku agak gugup gugup kayak bisa ketemu Bang Hotman yang terkenal itu loh jadi kayak seneng juga gitu iya iya lo suka cemburu nggak ngeliat kalau misalnya baru-baru yang diajak abang syuting diajak Holywings kalau cemburu enggak sih Kak karena kan ya itu kan emang udah pekerjaannya kan pabrik figur jadi kalau aku sih aku mendukung sangat mendukung walaupun sakit hati rada miris gitu ada mirisnya ada mirisnya juga kalau kalau kontak abang gitu mirisnya ya kadang-kadang kalau misalnya abang udah ini ya kangen juga sama abang tapi nggak apa-apa lah abang lagi sibuk dancing-dancing nggak apa-apa kalau mati Holywings sama cemburu baru karena ada perasaan kesel nggak jujur-jujur ah ah jujur-jujur nomor tiga sekarang udah banyak buat amin nomor 20 gitu ada jujur ya Ujur dong adalah dikade dikir bukan cemburu yang emang suka atau gimana ya Oh kadang aku suka lihat yang kayak udah terlalu berlebihan gitu loh yang bikin kesel maksudnya kayak nih gara-gara suka goyang-goyang banget banget gitu kan apa sih kok suka goyang-goyang pantat yang saya udah terlalu strip-stripsi itu agak-agak gimana sih kamu ngomong gak ke abang kalau begitu? ngomong aku sering ngomong sama abangku jadi kayak bini tua bini muda ya? gue kayak ngeliat dulu kiwil merohima loh iya, karena aku peduli sama abang aku care sama pekerjaannya juga kan tapi kayaknya baby jatuhnya memang ini ya dia tuh care banget tuh sama lubang baby, mona, karena lebih dewasa-dewasa ya ada lagi mona tuh ya kalau ini kan masih si kecil ah besok ketemu lagi syukur dadi yang baru gak apa-apa ketemu lagi koko yang baru gak apa-apa gitu eh kerjaan aspli tuh ngapain aja sih? kan banyak orang yang bilang kerjaan aspli cuma panso sama hotman kerjaan kalian tuh ngapain sih? temenin abang kemanapun dia mau pergi, meeting kalau aku ya, aku sering temenin abang meeting juga olahraga, makan, terus ya dia nemenin kerjaannya? temenin, terus ngapain? tadi juga habis meeting juga kita ya bang ya terus kalau abang meeting sama klien-kliennya sama orang-orang hukum apa ngapain? ya kan saya perlu kadang-kadang ngambilin minum, teleponin orang terus sambil nunggu tamu datang temenin ngobrol ngobrol-ngobrol sama abang? banyak lah kan kita iya gimana sih kita kan kisipnya nunggu di kantor orang atau dimana iya bosan sedih ya kan kalau ada temen kan enak gitu loh kan kalau diantara dua ini mana ngobrol yang lebih nyambung abang? ngobrol? dua-duanya nyambung tapi beda aspek kalau sama baby abang ngobrol lo kan? kalau baby lebih cara lebih serius kalau ini caranya lebih santai-santai gitu loh mungkin masih umurnya masih muda gitu oh kalau ininya? hmm? kalau ininya? coba ya enak juga kayaknya suaranya salah deh coba harusnya gimana? nakal deh jika jika ya ampun waduh nakal deh kecil-kecil deh dia gak bisa jadi kalau gitu ya lebih pelan ya oh pokok tangannya pokok tangannya iya 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 maka loh kecil-kecil loh nih kamu coba aku tanya kamu usianya 23 Bang Hotman usianya jauh di atas kamu kamu ada perasaan kadang-kadang dicemuk om om netizen kan ah dasar lo mau aja lo main sama sugar daddy mau sama om om ada gak kayak gitu? ada banyak sih komentar di tiktok komentar di instagram ini kenapa kamu masih mau? kenapa masih mau ya demi ini dapat-dapat popularitas apakah itu jadi salah satu tujuan? ya karena Hotman nya juga top lebih top dari anak muda gitu iya karena abang kan lo jadi ngetop kan? iya jadi lebih di karir jadi lebih naik gitu dikenal banyak orang gitu-gitu iya itu enaknya? sekarang gue tanya gak enaknya jadi asbrenya Hotman itu apa? ya kadang ada nih tizen yang cemo'o bikin sakit hati banget misalnya kamu diomongin apa? kayak diomongin ih gimana ya kalau orang tuanya lihat gitu-gitu gitu-gitu sekarang aku tanya kalau orang tua kamu ngeliat kamu jadi asbrenya Hotman perlu-perlukan mau Hotman bagaimana? kalau orang tua aku gak apa-apa aja sih soalnya kan aku udah menjelaskan aku di Jakarta pengen meripis karir terus mau lebih dikenal banyak orang oh ya salah satu jalannya gitu ya iya ini salah satu jalannya terus Bang Hotman nya juga baik care gitu care abang? care banget di belakang kamera tuh kayak sama asbre-asbre nya tuh bener-bener peduli kayak kemarin ya kita gak dipesanin makan cuma itu itu kita dibagi sama abang ayo aku mau makan asbre kok gak dipesanin makan sih Bang Hotman tuh kayak bener-bener care banget jadi asbre-asbre nya Bang Hotman tuh bener-bener kayak bukan cuma ala-ala yang gak cuma gini-gini iya bukan cuma suara yang gini-gini tapi juga diperhatiin ya kayak menghormati banget meski dari background orang kaya lawyer terkenal banyak cewek banyak cewek tapi di belakang bener-bener care gitu loh sama asbre nya kalau kayak di Holy Wing ada berapa puluh cewek minta foto ya dari segala meja datang dari segala meja datang kamu cemburu gak enggak iya sedikit dan habis itu tukar-tukaran nomor lagi ya iya iya tukar-tukaran nomor lagi di depan aku lagi di depan aku habis itu aku ke toilet ditinggalin habis itu diwakupnya aku kamu salah tinggalin saya yang lain pada joget-joget pada minta foto aku doang yang ngelatih yang bener astaga terus abis itu dibalasnya kan dibalasnya i love you asik 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 Beb abang tuh romantis gak? romantis romantis? rayuan apa yang pernah makasih ke lu? jujur gue suka ngintip nih ininya dia whatsappnya dia emoticon cintanya banyak banget buset dah kalau kamu pernah apa? misalnya rayuan apa? apa ya? yang paling unforgettable unforgettable banyak lah semuanya lah itu misalnya ngomong kamu kamu apa gitu kalau baby masih malu-malu loh kalau inten tuh berani loh tan abang pernah ngomong apa? rayuan ke kamu yang bikin kamu tuh kelepak-lepak gitu rayuan yang bikin kelepak-lepak bukan rayuan sih kayak lebih kamu enggak aku kasih bulanan 75 juta hahaha 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 terus lu jawab dong iya kalau gitu ini aja dulu maksudnya pembuktian dulu aku kan gak suka yang ngomong-ngomong doang ya udah kalau gitu kita pacar aja sekarang gitu-gitu hahaha hahaha dia menginginkin dulu 75 juta iya baru ya astaga tapi jujur di transfer gak pernah sama abang karena kan abang kan dibilang abang pelit tapi kalau sama asli belum pacaran belum pacaran aku masih kayak kayak gak mau gitu kenapa lo gak mau masih kayak gak mau gitu soalnya pacarnya banyak nanti aku makan hati tiap hari oh baper bang dia gak semenannya gak juga terlalu sibuk dan juga mereka dengan dengan adanya di trans juga mereka jadi sibuk juga walaupun income nya kecil tapi udah sibuk akhirnya namanya sudah mengorbit naik ya bahkan satu aspri saya si Kim sudah dibaca sama sama FTP oh gak ada lagi waktunya untuk gue sekarang tapi sudah main sinetron malah sering-sering kirim dia lagi demand itu berkat dari abang juga iya lah waktu saya ketemu dia dia malah aduh gue pengen jadi artis begitu sudah ikut saya ke metrotv dia ikut ngomong di IG saya eh besoknya dibaca sama produser wow berarti abang tuh sebetulnya membuka jalan rezeki juga ya iya bener tapi sebenernya gaji kamu pernah diterangkan apa berhasil dong iya boleh dong kasih tau karena orang suka bilang ah lo ikut-ikut hotman gak pernah dibayar kamu pernah gaji gak sebenernya sama abang jadi astri iya digajinya pas ikut hotman tv kemarin itu kan bayar tv bukan hotman kalau itu kita secret-secret aja ayy ayy Allah aduh coba kasih cium bp nya buat abang tau gimana kalau cium bp nya aku udah cium bp nya gimana karena-gara lo iya tuh pilih lo di tiktok tuh lo yang masukin lo Lutfi no parah itu eh 20M views iya coba sekarang gimana kalau lagi sayang-sayang berdua abang tuh berdua gimana coba cium bp nya coba uh sayang uh sayang kalau baby coba baby baby gimana coba gayanya kalau sama abang coba kalau pengen tau abang coba apa kalau berdua baby mau malu ya mukanya merah loh dia mau malu loh dia kalau si baby iya janganlah repentisi malu asik jadi gitu loh satu hal yang positif adalah orang ini art 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 ini saya tidak pernah bawa ke arah yang negatif misalnya misalnya mabuk-mabukan minum pun di holy wing tau sini kan saya sekedar doang kan lebih banyak cerianya tidak pernah misalnya pokoknya gak ada hal semuanya hal yang positif malah selalu bilang ikut sana ikut sini dia ikut kemana-mana ikut rapat ikut gak ada hal yang negatif gak ada hal yang negatif lain kalau abang ini kayak cuman di depan ini di belakang scene abang tuh bener-bener kayak kayak anak gitu loh jadinya sama aku makanya aku dicium abang terus aku nyium abang tuh bukan hal yang aneh-aneh gitu loh oh itu gak aneh-aneh tapi yang aneh-aneh pernah dong hehehe iya ya belum baru sampai sini baru sampai sini eh tapi kalau jalan di mall gitu misalnya ke pepe ke segala macem terus kalau kamu ngeliat sepatu yang bagus misalnya suka minta beliin abang gak? atau ada tasnya bagus? belum pernah jalannya berdua ya? belum pernah oh belum pernah mah ini? kalau baby pernah gak minta beliin? misalnya ngeliat sepatu gak tasnya beliin? terutama beliin? terutama beli parfum woooooooooooo parfum cewe mah mahal 5 juta udah dapet ya udah ya cucuk meyong pantesan oke sekarang kita mau main segmen matamu mau tak mau harus mau oke kita akan uji apakah bang hotman lebih cocok lebih kompak sama baby atau sama intan benda pertama bang hotman dan juga baby terlebih dahulu deketin ke abang oke oke gosok-gosok berdua di pipinya iya geser-geser iya uh pake peluk langsung eh ini udah apa itu bendanya? coba menurut kalian gak boleh dipegang gak boleh iya gesek-gesek aja abang gesek-gesek bang ah tuh ben lo gak mau gesek-gesek ayo ayo coba kira-kira benda itu apa? 5 oke 4 3 2 1 bang gesek-gesek bang jangan cuma menikmati gesek-geseknya menebak benda ya bang ya menebak benda apa bang? masker bukan masker? kalau baby apa? baby tau? masa masker plastik ya plastik yakin abang yakin masker? masa coba tuh plastik 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 yakin? oke jawabannya salah karena jawabannya adalah mulai dibuka matanya coba liat sarung tangan sarung tangan sarung tangan tapi kayak plastik tapi kayak plastik eh ini bukan karet karet dong itu bang kayak kondom gimana sih ah bahasa gak tau pasti ketahuan jarang pake kondom ya emang iya oke iya emang iya oke lanjut abang tutup matanya sekarang abang sama Intan biketin lagi Cain biketin lagi ke pipi turun dikit turun dikit nah iya boneka boneka intan apa Tan? iya boneka yang karet intan apa Tan? squeezy squeezy yakin? oke buka matanya Tan betul squeezy lu emang cocok lu berdua emang cocok lu berdua sekarang terakhir buat abang sambil menggambar aku akan memberikan top of mind ini adalah pertanyaan terakhir untuk menutup episode kita bersama Bang Hotman semua tamu yang ada disini ini harus menggambar gue terserah lu mau gambar gue kayak apa terserah ya tapi bukan cuma sekedar menggambar gue tapi sambil abang menggambar sambil gue akan memberikan pertanyaan dan abang tidak boleh berpikir lama langsung menjawab artis tercantik di indonesia menurut Hotman Paris? beri beli lo hahaha sampe sekarang wow Lucinta Luna atau Mylan Cyrus? Mylan Cyrus ha? Mylan wow eh Lucinta lagi ini loh mau unboxing muka baru loh dia ya kan lebat atau gundul? lebat hahaha hahaha i told you guys i told you guys i told you guys kalo gundul kayak kepala tikus hahaha i told you guys saat terdampar di pulau dan cuma ada satu kapal yang bisa dinaiki oleh 2 orang siapakah yang akan Hotman pilih apakah Anna Marbun atau Maryam Bellina? Anna Marbun wow wow longgar atau rapat? sedang sedang hahaha hahaha jika diizinkan oleh istri untuk menikah lagi siapakah kira-kira artis indonesia yang akan segera dinikahi oleh Hotman Paris? belum ada yakin? belum ada dari semua aspri siapa satu aspri yang menjadi favorit seorang Hotman? nomer berapa? jujur? ayo ayo sambil gambar sambil gambar sambil gambar kok kaya kok kaya setan sih lu gambar gue? cok lu siapa? dari semua aspri nomer berapakah favorit Hotman Paris? ini kan cuma buat lucu-lucuan aja berapa? ada tiga tiga oke satu satu baby dua satu lagi nomer 15 nomer 15 siapa ini? rena oooh hahaha oke kalau abang sambil gambar udah lupa ampun lupa kan dia udah sibuk kalau abang harus memilih membela kasus if you really have to choose ya between these 2 cases apakah korupsi atau narkoba? korupsi korupsi terakhir kali minta nomer telepon cewe cantik di holly wings kapan? tadi malam tadi malam hahaha di atas atau di bawah? di atas di atas hahaha durasi atau skill? eh? durasi atau skill lebih penting buat bahwa? durasi durasi oh wow oke lama aja lu bang lama gua ditelepon sama kasus ditelepon sama trans tv jika besok abang dipanggil Tuhan lo pengen dipanggil dalam keadaan apa? dalam keadaan masih sehat oh masih sehat jadi cuma tidur? jangan saya sarak matinya oh jangan saya sarak matinya oh jangan saya sarak matinya baik basah atau kering? basah basah duluan atau belakangan? selalu belakangan wow what a gentleman what a gentleman udah duluan abis kelar ngerokok lagi wadaaw oke bye *** gue lu gambar eh oke guys terimakasih bye club mana gambarnya? astaga lu liat gambarnya aja pornografi gambarnya harus di sensor ini iya gambaran sensor oke untuk menutup ya ini adalah apa namanya satu segmen terakhir untuk menutup namanya healing kan sekarang orang gila-gila healing abang cuma tinggal menjawab aja apa yang abang pengen jawab kepada para netizen yang bilang eh Hotman cepet dong lu bertobat dan kepada para asfri apa yang pengen jawab terhadap para netizen yang bilang eh cewek-cewek malu dong lu maksud lu kencan sama orang yang usianya udah kayak bapak lu nah oke kalian punya hak untuk menjawab silahkan aku akan keluar kita semua keluar abang tinggal ntar ngomong sendiri kakek Amir right? anyway terimakasih bang Hotman i wish you all nothing but luck and sukses and healthy sehat 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 dan para asfri apapun yang diomongin orang yang penting mudah-mudahan kalian mencari uang dengan cara yang halal amin 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 am Para warga yang selalu mengkritik dan nyinyil kenapa hotman dansa-dansa di depan publik, jawaban saya adalah Anda salah menilai saya. Saya dibandingkan dengan suami-suami lain jauh lebih bersih. Berdansa di tempat resmi sama kita berpelukan di taman lagi pacaran, dua hal yang berbeda. Kalau saya misalnya pacaran di suatu taman atau di kamar, terus saya masuk ke dalam medsos, itu jelas-jelas salah, dodol. Tapi kalau saya berdansa di tempat resmi, kebetulan saya juga pemilik klub itu, itu adalah bagian dari marketing. Jangankan berdansa saya sebagai pengacara, presiden-presiden dunia pun berdansa dengan wanita lain, juga itu masuk medsos, apa itu salah? Kalau saya melakukan itu berdansa dengan cewek di ruang pengadilan saat bersidang, itu baru salah. Anda perhatikan kalau saya bersidang itu selalu sopan, pakai jas, dan tidak aneh-aneh. Jadi saya merasa saya lebih bersih dari begitu banyak suami-suami. Itu aja. Hai buat para netizen, sebenarnya yang kalian lihat itu tidak selamanya seperti kenyataan gitu. Tapi sebenarnya itu bagian dari pekerjaan gitu. Dan kita sebagai asri, apapun yang disuruh oleh bos, kita lakukan. Tapi bukan hal yang negatif ya, itu semua hal yang positif. Dan kita lakukan itu dengan benar, dengan senang, dan dengan ikhlas. Jadi jangan julid-julid lah guys. Karena kalau kalian makin julid, kitanya makin terkenal abang. Iya betul. Iya kan? Makanya jangan pada comel dong. Sampai jumpa di video selanjutnya.